Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Uwanda Siani dari PAI 6B Yang akan memenuhi tugas metodologi pembelajaran Saya disini akan mengelas metodologi pembelajaran karyawisata Macam-macam metodologi pembelajaran yaitu juga kerap digunakan oleh metode pembelajaran karyawisata Karyawisata disini berarti Kunjungan di luar kelas jadi karyawisata ini Di atas tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah Dan tidak memerlukan waktu yang lama Karyawisata dapat dalam waktu yang lama dan tempat yang jauh disebut staditor Kelebihan karyawisata disini memiliki prinsip pengajaran modern dengan memanfaatkan lingkungan nyata Membuat regulasi antara apa yang dipelajari dengan kebutuhan di masyarakat Merangsang kreativitas siswa, bahan ajar lebih luas dan aktual Kelemahan karyawisata Perlu perencanaan yang matang Perlu koordinasi agar tidak membuatkan di waktu Mengabaikan unsur studi Kesulitan mengatur siswa yang banyak Tujuan karyawisata disini Satu, dengan pelaksanaan karyawisata Diharapkan pesa didik dapat memperoleh pengalaman langsung dan dari objek yang dilihatnya Dua, dapat turut menghayati tugas pekerjaan milik seseorang Tiga, dapat bertanya jawab mungkin dalam perjalanan demikian Mereka mampu memecahkan persoalan yang dihadapi dalam pembelajaran ataupun pengetahuan umum Yang keempat, dapat melihat, mendengar, meneliti, dan mencoba apa yang telah dihadapinya Agar nantinya dapat mengambil kesimpulan dan sekaligus dalam waktu yang sama ini bisa mempelajari beberapa mata pelajaran Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh